Ratusan orang tim kebersihan yang terdiri dari pasukan kuning, pasukan hijau, petugas TPA, dan petugas sampah di wilayah itu mendapatkan ratusan paket sembako untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bentuk perhatian dari Kepala Daerah Riza Herdavid kepada 180 orang petugas kebersihan. Ada pun bantuan sembako yang diberikan kepada petugas kuning meliputi beras, gula pasir, dan minyak goreng, serta barang lainnya. Hefi mengatakan bantuan ini mungkin tidak seberapa, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petugas kebersihan dan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekitar 180 paket sembako. Jadi yang hampir semua kita kebagian di DLH ini, mulai dari pasukan kuning, pasukan hijau, petugas angkut sampah, petugas di TPS3N, petugas di TPA, dan petugas TPSD kita, petugas angkut sampah, petugas di mobil, maupun sarga sampah. Alhamdulillah semua kebagian, sampai dengan penggunaan-penggunaan kita juga, Alhamdulillah kebagian semua. Jadi luar biasa, mudah-mudahan mendapat dari perusahaan khususnya usaha yang makin maju, makin besar perhatian yang terkhusus untuk lingkungan hidup dan pada umumnya untuk bangka selatan. Selain itu, Hefim mengatakan dengan adanya perhatian dari pemerintah dapat semakin meningkatkan memotivasi bagi petugas kebersihan untuk semakin giat membuat bangka selatan menjadi semakin bersih. Dari bangka selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.